DPRD Kabupaten Cianjur mengelar rapat paripurna di ruangan rapat paripurna melalui video conference selasa siang. Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampaian laporan pansus dan persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur tentang rekomendasi LKPJ Bupati Cianjur tahun 2019. Sidang paripurna dengan agenda laporan panitia khusus DPRD membahas laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan penetapan persetujuan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Cianjur tahun 2019 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan selasa siang. Berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus DPRD dan tim anggota pansus lainnya, DPRD Cianjur mengeluarkan 14 poin catatan berupa rekomendasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang harus diperbaiki dan dievaluasi untuk tahun 2020. Keempat belas poin rekomendasi tersebut diantaranya yakni donkrak angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. DPRD Cianjur melansir, meski IPM pada sektor pendidikan ada kenaikan, namun belum mencapai target. Sektor pendidikan dianggap masih tertinggal daripada kabupaten lain, sehingga untuk mengakselerasi pencapaian Indeks Pendidikan harus ada kerja keras berbagai pihak untuk melaksanakan berbagai program yang terarah, terukur, tepat sasaran dan SDM yang mumpuni. Kesimpulan tadi sudah ditayangkan di Paripurna berdasarkan jubir jurubicara Pansus, intinya merekomendasi DPRD kepada Bupati Cianjur dengan berbagai catatan, mungkin yang telah tadi poin-poinnya juga untuk Cianjur lebih baik juga. Nah, untuk sekarang kita lagi dihadapin dengan pandemik COVID-19 ini, saya harapkan dari DPRD khususnya kepada masyarakat Kabupaten Cianjur untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketika berperugian, selalu memakai masker, dan jangan sampai banyak berkerumuran masa karena mengakibatkan timbulnya virus corona tersebut. Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan pun harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cianjur karena hingga saat ini ketersediaan tenaga medis, perawat maupun dokter yang tersebar di setiap kecamatan masih minim. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana. Kami, pemerintah khusus, telah memberikan catatan-catatan yang berupa rekomendasi. Ada 14 rekomendasi yang kita sampaikan. Tapi yang terpenting, kami tetap masih menyeroti IPM ketinggalan kita, terutama di sektor pendidikan. Walaupun secara yang disampaikan oleh Bupati bahwa pendek pendidikan ini naik, tapi ketika kita dikonfirmasikan dengan kota dan kabupaten di Jawa Barat, tetap saja kita masih tertinggal. Terus yang kedua, yang paling terpenting adalah dalam menyikapi proses penyelesaian IPJMD. Kita mengetahui bahwa masa tugas Bapak Bupati ini akan berakhir di 2021. Ini kami seroti karena berkenaan dengan kondisi sekarang apa adanya wabah COVID-19 ini. Apakah nantinya IPJMD di 2021 atau masa akhir jabatan Bupati ini akan tercapai atau tidak? Ini harus segera dipikirkan langkah-langkah konkretnya. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan proses RPJMD tahun 2019 sebelum masa jabatan Bupati berakhir di tahun 2021 nanti. Menanggapi usulan rekomendasi dari Pansus DPRD, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan pihaknya beserta jejaran pemerintahan Kabupaten Cianjur akan segera mengkaji apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan program pemerintah Kabupaten Cianjur ke depan. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman meminta doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Cianjur agar pemerintah bisa melaksanakan target RPJMD yang telah disepakati bersama.